Pemirsa bertempatan dengan peringatan pasca hari ini GKI Yasmin diresmikan. Anda juga sudah mengetahui tadi, dihadiri oleh Wali Kota Bogor, kemudian juga Menkopol Hukam dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk bisa mengetahui bagaimana semuanya upaya penyelesaian dari permasalahan ini, kita sudah terhubung dengan Wali Kota Bogor yaitu Mas Bima Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Mas Bima Arya mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa upaya-upaya apa saja, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk bisa mengakhiri konflik panjang ini. 2014, saya mencoba membuka dialog dengan semua, meyakinkan kepada semua bahwa semua opsi itu mungkin. Jadi kita tidak menutup satu dua opsi saja, tapi semua opsi mungkin. Yang kedua, kami mencoba mendengar perspektif yang berbeda, tidak saja dari kalangan yang menolak gitu, tapi teman-teman GKI yang ingin tetap di situ. Nah kemudian kami juga mencoba untuk memetakkan di titik tersebut yang diinginkan oleh teman-teman gereja, apakah memungkinkan atau tidak gitu. Sampai kemudian dihasilkan satu pemetaan yang berlangsung mungkin selama satu tahun bersama-sama dengan teman-teman TNI Polri, bahwa di lokasi lama itu tidak memungkinkan. Dan teman-teman gereja bersedia untuk menyesuaikan dengan skenario lain, termasuk untuk menggeser sedikit begitu. Nah Alhamdulillah kemudian ternyata ada opsi, ada lahan milik pemerintah kota yang tidak jauh dari situ, dan kemudian teman-teman gereja pun bersedia, dan kita melakukan sosialisasi yang cukup intens kepada warga, kepada masyarakat di sana, jadi pendekatan itu dibangun kepada semua, kepada RT, RW, LPM, tokoh agama, para kiai, para ustad, yang akhirnya memahami dan mendukung bahkan dibangunnya gereja di situ. Jadi di lokasi baru yang tidak jauh dari lokasi lama, dihibahkan, IMB-nya kami percepat sehingga tidak lama, 3 bulan saja. Jadi kalau boleh saya simpulkan, satu kata kunci adalah dialog. Dialog atas dasar kesetaraan sama dialog atas dasar keterbukaan, terbuka atas semua opsi, sehingga menghasilkan kepercayaan, dan setelah kepercayaan itu ujungnya adalah kesepakatan. Begitu rangkumannya kira-kira. Baik, dari dialog kemudian berbuah kesepakatan. Satu lagi hal menarik yang sempat saya dengarkan, dari apa yang tadi disampaikan saat sambutan, atau saat Mas Bima Aryani memberikan sambutan, meminta maaf karena cukup lama untuk bisa melakukan peresmian ini. Maksudnya dari permintaan maaf ini apa Mas Bima? Kemudian ditujukan kepada siapa tentunya? Awalnya ini kan teman-teman gereja Kristen Indonesia di pengadilan membutuhkan gereja baru, karena di tempat yang lama sudah terlalu penuh, karena bertambahnya jemaat gitu. Nah, jadi itu kan perlunya cepat. Kalau menunggunya 15 tahun, itu sebetulnya kan terlalu lama, karena kebutuhan untuk ibadah itu kan kebutuhan yang utama. Nah, karena itu walaupun kita berusaha agar cepat, tetapi perlu proses untuk saling percaya, saling meyakinkan, ada aspek hukum, ada hal-hal lain yang non-teknis yang harus dibicarakan, sehingga kemudian ujungnya itu selesai dalam waktu 15 tahun. Itu yang saya kira terlalu lama, dan atas sama pemerintah, saya merasa perlu untuk menyampaikan permohonan maaf, dan menyampaikan terima kasih karena jemaat GKI sabar menunggu selama 15 tahun dan akhirnya membuka opsi-opsi sehingga bisa dicapai hasil yang baik untuk semua seperti ini. Baik, dengan adanya kesepakatan ini dan akhirnya juga diresmikan GKI Yasmin ini, ini artinya kalau kita bisa berikan kesimpulan yang namanya intoleransi antar umat beragama di kota Bogor ini tidak ada lagi, dan artinya akan ada jaminan keamanan kepada seluruh jemaat saat kemudian melaksanakan ibadah rutin mereka di dalam gereja. Begitu mungkin, Mas Mimah? Ya, sebetulnya peresmian ini tentu bukan ujung, bukan akhir. PR kita adalah merawat keberagaman yang tidak mudah. Nanti akan ada PR yang lain begitu. Jadi tidak cukup dengan menyelesaikan kasus ini saja. Edukasi, pemahaman tentang keberagaman, ya harus dilakukan, tidak boleh berhenti oleh semua. Sehingga tidak boleh ada lagi kasus-kasus penolakan seperti ini. Sehingga nanti ke depan, siapapun pemimpin kota Bogor pengadil saya tidak akan menghadapi persoalan yang sehari seperti ini. Dan ke depan, pemerintah harus berada selalu di gada ke depan untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan warga terkenuhi, terutama kebutuhan untuk ibadah ini. Dan hari ini kami juga ditutupkan pesan oleh Pak Menko Polkang, Pak Mendagri, agar gereja tidak eksklusif, gereja membaur. Saya berterima kasih karena teman-teman gereja ini juga hebat. Mereka berbaur bersama-sama, melakukan kegiatan sosial, mendirikan semacam pos-pos bersama warga, dan ingin agar gereja ini terbuka untuk semua. Saya ingat sekali kata-kata dari teman-teman Majelis Jemaat GKI Pengadilan di lokasi lama ketika itu Pak Arief, Ketua Majelis Jemaat, sampaikan, ya kami ingin di lokasi ini, lokasi yang lama. Tetapi kalau banyak muda roknya, ini kata-kata beliau. Tetapi kalau tidak bisa berbaur dengan warga, ya buat apa? Kira-kira begitu. Nah, hari ini kita bahagia ketika melihat bagaimana peresmian tadi juga dihadiri oleh Ketua MI, Ketua DMI, Ustadz, Para Kiai, Ketua DKM, Masjid Sebelah, RT RW, dan semuanya. Jadi terjadi pembauran di situ. Dan insya Allah ini investasi jangka panjang kita yang berharga. Baik, Mas Bima terutu senang atas kesepakatan yang terjadi sehingga kemudian GKI Yasmin bisa berhasil diresmikan pada hari ini sepakat dengan apa yang Mas Bima katakan bahwa ini bukanlah ujung, tapi yang kami juga harapkan bahwa apa yang terjadi saat ini di Kota Bogor bisa dicontoh dan juga bisa menjadi salah satu potret positif yang bisa ditiru oleh daerah-daerah lain sehingga kemudian seluruh umat beragama ini bisa menjaga kerukunan di tanah air. Selamat malam, Mas Bima. Terima kasih untuk waktunya. Sudah memberikan penyiasat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.